Hai selamat sore dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel Gumbo Karno Hai kali ini saya akan meng-upload video tentang ini ya saya sedang melakukan pengkabelan untuk driver MCRD yang lagi viral ini MCRD menggunakan tu dua tiga tujuh transistor Hai Toshiba 7 set ya 7 set per mono review tentang eh power ini atau pemasangan Hai eh kabel dari driver ke TR final yang kemarin videonya sudah saya upload video permintaan dari Hai subscriber ya sudah saya upload kali ini saya sedang melakukan pengkabelan untuk driver MCRD ini ya Hai di sini saya menggunakan trafo 20 ampere Hai merk BLT Hai ini rencana saya akan saya kasih 55 CT 55 CT 55 CT jadi kira-kira kalau dijadikan VDC sekitar hai hai eh 77 VDC sekitar segitu ya Nah oke saya ini sedang Hai merakit untuk PSU nya pengkabelan jadi ini saya menggunakan dua kit PSU ya saya angkat dulu biar enak saya menggunakan dua kit PSU Hai kalau enggak salah ada yang pernah menanyakan Mas kalau pakai dua kit PSU gimana caranya langsung di jemper aja tetap untuk keluarnya CT AC AC CT VAC VAC ya Nah seperti ini akan saya balik jadi seperti ini ya bisa kita lihat disini ini untuk AC nya untuk dari trafo Hai di sini AC Hai di sini juga AC AC in dari trafo ya di sini juga AC in dari trafo ini juga AC in dari trafo jadi cara pemasangannya yang kita jemper aja ya Hai antara AC in yang disini kita jemper ke AC in yang disini nah jadi eh sorry yang ini ya nah jadi yang ini kita dapatkan yang ini langsung kita jemper kabel aja seperti ini hai 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 lalu untuk AC AC yang berikutnya sama Hai untuk yang sini kita jemper langsung ke sini seperti ini Hai untuk CT juga begitu langsung aja kita jemper nah dari CT ke CT ke CT ke untuk keluar ke trafonya kita bisa ambil dari satu PSU Hai seumpama ambilnya dari sini AC in yang ini dan yang ini bisa atau juga bisa kita ambil dari AC in yang sini dengan AC in yang sini jangan sampai keliru kalau sini sama sini nah ini kan sama enggak bisa enggak bisa jadi kita ambil yang ini ya Nah yang ini sebelah ini AC in nah ini lalu untuk satunya kita ambil AC in yang ke sebelah sini atau kalau masih bingung setelah di jemper kita ambil aja dari sini AC AC masuk ke trafo kita tinggal pilih berapa VAC nya lalu untuk CT CT juga begitu cukup satu kabel karena sudah kita jemper disini jadi seperti itu ya untuk yang baru pertama ngerakit mungkin masih bingung jadi keterangannya seperti itu sekarang saya terangkan untuk outputnya kalau untuk outputnya karena saya memakai dua driver karena saya memakai dua driver atau stereo maka outputnya juga sendiri sendiri nah itu PSU yang kanan seperti biasa ya kita ambil dari ini plus saya bedakan kabel karena tidak ada kabel warna merah saya saya beli habis warnanya saya ganti warna biru lalu untuk CT ini CT warnanya jujur untuk min tetap saya menggunakan warna hitam ini seumpama untuk yang kanan untuk yang kiri sama disini ada keterangan plus CT min nah sama nanti kita saya pasang seperti ini lalu kita dapatkan driver masing-masing untuk yang kanan dan untuk driver kiri ini belum selesai 100% ini baru pengkabelan 50% lah untuk input sudah saya pasang untuk ke connect speaker juga sudah saya pasang untuk kabel saklar saya menggunakan 4 pin sudah saya pasang nah ini ya seperti ini 4 pin tapi saya menggunakan 3 kabel disini ada lampunya oke oke tulur sementara seperti itu dulu untuk selanjutnya nanti kalau udah terpasang semua untuk ceksonnya akan saya videokan kembali untuk yang baru melihat channel saya dan video saya ini mohon dukungannya untuk pencet tulisan subscribe di bawah video ya tulisan subscribe warna merah di pencet like gambar jempol kalau suka share kalau memang ingin meng-share ke media sosial lain silahkan di share ke teman-teman itu aja tulur saya ingatkan eh saya ingatkan saya mohon bantuan untuk subscribe-nya jika suka bunyikan lonceng like jika ada pertanyaan di isi di kolom komentar sebisa saya akan saya jawab untuk jawab untuk jawaban saya adalah eh dari pengalaman saya sendiri ya saya tidak kalau tidak bisa saya juga ngomong tidak bisa saya usahakan sebisa mungkin dan itu pengalaman dari saya sendiri bukan katanya oke tulur saya kira cukup sekian dulu terima kasih telah menyaksikan video-video saya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton »